Halo ko friends, ada soal Farid ingin membuat aquarium dari kaca berbentuk balok tanpa tutup Jika aquarium tersebut berukuran panjang 1,2 meter, lebarnya 75 cm, dan tingginya 60 cm Maka kaca yang dibutuhkan untuk membuat aquarium seluas titik-titik-titik cm persegi Nah disini adalah cm persegi ya ko friends untuk satuan dari luasnya Nah kita tuliskan seperti tersebut Nah dari sini maka caranya kita tampilkan gambar dari baloknya Ko friends untuk menampilkan dari gambar, maaf untuk mencarikan dari jawaban soal tersebut Maka digunakan rumusnya luas permukaan balok tanpa tutup Karena yang dibutuhkan disini kaca untuk membuat aquarium dengan ukurannya Seperti pada soal dan bentuknya balok tanpa tutup Jadi sama dengan mencari luas permukaan balok tanpa tutup Nah rumusnya P dikalikan L ditambahkan 2 dikalikan L dikalikan T ditambahkan 2 dikalikan P dikalikan dengan T Nah dari sini maka P adalah panjang L lebar dan T adalah tingginya Ko friends disini P sama dengan 1,2 meter Disini lebarnya sama dengan 75 cm Disini tingginya sama dengan 60 cm Nah jadi ko friends dari sini untuk panjangnya Karena yang ditanyakan disini satuannya adalah cm persegi Maka untuk panjang kita ubah menjadi satuannya cm 1,2 meter sama dengan dari meter Dijadikan cm turun 2 tangga Jika turun 1 tangga dikalikan 10 Maka 2 tangga 10nya dikalikan dengan 10 sebanyak 2 kali yaitu 100 Nah jadi dikalikan 100 Maka 1,2 kita kalikan dengan 100 Maka satuannya menjadi cm Nah sehingga caranya disini adalah Jika terdapat desimal dikalikan dengan kelipatan 10 Nah disini 100 Maka caranya karena disini Desimal 1 angka di belakang koma Kita coretkan 1 angka 0 Dan disini komanya hilang Nah sehingga sama dengan 12 Kita kalikan 10 Satuannya sama cm Maka dari sini nilainya sama dengan 120 cm Nah ko friends disini Adalah untuk panjang dari kaca Untuk membuat aquariumnya Nah ko friends Dari sini maka dapat kita kerjakan ya ko friends Caranya yang pertama Untuk luas permukaan sama dengan P disini menjadi 120 Kita kalikan lebarnya Lebarnya disini 75 Kemudian ditambahkan 2 dikalikan 75 Dikalikan tingginya 60 Ditambahkan 2 dikalikan 120 Dikalikan tingginya 60 Nah sehingga luas permukaannya sama dengan Dikerjakan dari Dalam kurung terlebih dahulu Nah karena disini terdapat 3 yang di dalam kurung Dikerjakan dimulai dari kiri 120 dikalikan 75 Maka caranya dikalikan 5 terlebih dahulu 0 dikalikan 5 0 2 dikalikan 5 10 Dituliskan 0 disimpan 1 1 dikalikan 5 5 ditambahkan 1 6 0 dikalikan 7 0 2 dikalikan 7 14 disimpan 1 1 dikalikan 7 7 ditambahkan 1 8 Nah dijumlahkan maka 0 0 10 Dan disimpan 1 maka disini 9 Nah jadi jawabannya adalah 9000 Ditambahkan 2 dikalikan 75 Sama dengan 150 Dikalikan 60 Ditambahkan 2 dikalikan 120 Sama dengan 240 Kemudian dikalikan dengan 60 Nah dari sini maka luas permukaannya sama dengan 9000 masih tetap ditambahkan 150 dikalikan 60 Dengan cara yang sama perkalian susun Yaitu 9000 Ditambahkan 240 Kita kalikan lagi dengan 60 Nah maka menjadi 14400 Nah caranya sama dengan perkalian susun Nah disini kita hitungkan menjadi Nilainya jika dijumlahkan adalah 32400 Satuannya cm persegi Nah cofrens dari sini kita sudah menemukan Luas permukaan dari kacanya Jadi kaca yang dibutuhkan sama dengan Luas permukaan aquarium atau bentuk balok Tanpa tutup Nah jawaban yang lebih tepat disini adalah Yang C Yaitu dengan luas permukaan atau kaca yang dibutuhkannya 32400 cm kubik Maaf cm persegi Nah cofrens kita sudah menemukan jawabannya Hebat cofrens Tetap semangat belajarnya ya Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton